Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Ristianto dari Register Journal Yain Salatiga Sinta 2 terindeks di SC Web of Science. Saya umumkan yang pertama bahwa Register Journal akan migrasi dari OCS 2 ke OCS 3 mulai volume 16 nomor 1 bukan April ya, Juni 2023. Jadi web lamanya ini Register Journal Yain Salatiga berubah menjadi Register Journal Yain Salatiga. Kita klik aja ya. Kita klik aja. Ini web yang baru, web yang lama tetap saya buka ya. Saya buka. Jadi di web yang baru ini saya akan menunjukkan bagaimana kita mendaftar sebagai user dan kita submit ya. Oke, kita buka web yang lama dulu. Web yang lama ini kebetulan ada sebetulnya untuk submit sudah tidak bisa. Saya kunci, tapi masih ada satu yang mengirim yang sudah pernah mendaftar namanya Syaira Asad atau Syaira Kasmi dari Pakistan. Nah ini data-datanya sudah saya kumpulkan di sini ya. Syaira Kasmi ya. Syaira Asad jadi Syaira Kasmi namanya. Oke. Kalau mau submission itu kita klik register ya. Register di Register Journal. Nah ini tinggal ada family name Syaira Kasmi Ini ada Syaira Kasmi Orangnya minta dikasih nama PHD Tak kasih PHD yang tidak apa-apa biar ada gelarnya PHD Affiliation-nya Nah ini sudah langsung dengan Forbes ID Orjet ID Ini dari Islamabad Islamabad Pakistan Ya, oke Pakistannya saya hilangkan Karena di sini ada permintaan menyebutkan negara Pakistan negara yang suci Namanya adalah Syaira Kasmi Saya buatkan Username ya Username di sini Syaira Kasmi Syaira Kasmi Syaira Kasmi Oke Emailnya sudah ada record Ya Saya kopas Di sini Emailnya Syaira Kasmi Pian passwordnya Password harus sama Nah ini Cukup di klik semua Ya ini Tidak usah Karena mau Kalau meng-review Ya Cukup register Register gitu aja Ya Register Nah ini sudah bisa Maka make new submission Ya Make new submission Kemudian Kita ambil dulu data dari Syaira ini Ya Kita ambil filenya Kemudian Kita Ambilkan pada folder Ya Tampilkan artikelnya Saya buka dulu Ya Saya bukakan dulu Artikelnya Ya Atau ada SM3 ini Sudah jelas ya Karena ini Ada permintaan Untuk Menampilkan Metadatanya Ya Oke ini Saya Buka yang lain-lain Coba Bukan ini Bukan ini Ah ini Oke Jadi Barangkali ini Judulnya Tidak usah Berbesar Semua Tapi Kalau bisa Meng Judul itu Tidak Capital letters Ya Oke Nanti Kita tunjukkan Di sini Ya Kita tunjukkan Pada Halaman Yang kita Ya Submit Artikel Ya Ini Caranya Kita cendang Semua Seharusnya Dibaca Semua Ya Comment For it Misalnya Their Editors I'd like To Submit The article And I'm Looking Forward For The Good news Misalnya Ya Silahkan Kalimat Ini Yang Mau Dituliskan Apa Ya Dan ini Diklik Aja Yes I'd like To be Contacted About Submission Kemudian Copyright Statement Saya setuju Data Collection Itu Nanti Akan Ditampilkan Kalau Diterima Nanti Bersifat Apa Istilahnya Bersifat Open Access Okay Ini Tadi Datanya Dan Nanti Disyaratkan Untuk Apakah Artikel ini Jenis apa Artikel Text Ya Diklik Save and Continue Kemudian Judul Judul Judulnya Ini Tadi Sudah Siap Judulnya Ini Buka Judulnya Sudah Siap Tidak 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 Kata E Ata N Di Prefix Langsung Nah Sekarang Bicara Abstract Abstract Ini Tinggal Dipindahkan Dipindahkan Disini Nah Kemudian Tidak Ada Contributor Lain Sekarang Masuk Ke Kata Kuncinya Kata Kuncinya Kita Kopas Disini Kata Kuncinya Kita Kopas Disini Kemudian Save And Continue Continue Kemudian Sepertinya Ada yang Salah Referensinya Tidak Ada Memang Tidak Ada Referensi Nanti Kemudian Confirmation Submission Complete Kemudian Review Submission Seperti ini Nanti silahkan Ditunggu Berita-beritanya Submission Bisa Dicek Disini Submission Ditunggu Bagaimana Perkembangannya Oke I think It's enough For today Thanks For your Attention Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Bagaimana